Sudah bukan rahasia kalau sebuah band memainkan sebuah musik yang identik keras dengan nuansa baru kadang mendapatkan sebuah penilaian yang campur aduk. Ambil contoh musik hardcore. Dalam kancah musik tersebut, menyeberangi atau meninggalkan pakem-pakem permainan lama seringkali dicap sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran norma yang tak tertulis. Opini macam, hardcore mah harusnya kayak gini. Atau, kok hardcore pakaiannya warna-warni? Sepertinya menjadi celotehan yang tak bertuanan tanpa akhir. Berbicara soal stigma musik hardcore yang saya celotehkan di atas, sepertinya sosok turnstylah yang kini menjadi topik hangat yang diperbincangkan dengan konteks tersebut. Band asal Baltimore Amerika Serikat ini sempat menjadi bahan perbincangan berkat lahirnya album ketiga mereka, Glow On. Album ini seolah mengantarkan mereka kepada jembatan tipis yang bisa saja menjatuhkan mereka ke jurang kritikan atau ke lembah pujian. Banyak pelaku sekaligus penggemar musik hardcore yang menganggap mereka sebagai anomali berkat musik dan fashion yang mereka sajikan di penampilannya. Tapi harus diakui, turnstyl telah berhasil membawa musik hardcore ke tingkatan yang jauh melejit dibandingkan para pendahulunya terdahulu. Lantas, apa yang membuat banyak orang menggandrungi turnstyl? Turnstyl terbentuk pada tahun 2010 setelah Brandon Yates menyadari bahwa dia membutuhkan wadah baru untuk menorehkan kreatifitasnya di luar Trap Under Ice, band yang ia gawangi sebelumnya. Untuk memulai kipra turnstyl, dia dan Brady Ebert merekrut matchboy dari Trap Under Ice, yakni Friends Lion, untuk mengisi posisi bass. Daniel Fang, seorang teman kampus Yates pun, diajak bergabung untuk bermain drum di turnstyl. Di tahun 2015, Pat McCrory dari band Angel Dust melengkapi formasi turnstyl ketika gitaris pertamanya hengkang. Album pendek mereka yang bertajuk Pressure to Succeed tahun 2011 dan Step to Rhythm tahun 2013 adalah amunisi awal mereka untuk mulai berkiprah di ranah hardcore punk. Nuansa musik yang mereka sajikan mungkin terasa nyeleneh dibandingkan band-band koleganya. Contohnya, mereka selalu mengutilisasi beberapa sampling musik hip-hop di beberapa bagian awal atau akhir lagu-lagunya. Meski banyak korelasi antara pelaku dan kancah antara hip-hop dan hardcore, turnstyl seakan memberikan sentuhan terakhir yang lebih solid terhadap hubungan tersebut lewat cara itu. Full album pertama mereka, Non-Stop Feeling tahun 2015, adalah sebuah jembatan yang besar untuk karir mereka. Meski awalnya dirilis oleh label hardcore independen Rapper Records, album tersebut berhasil menarik perhatian label mayor bernama Roadrunner Records. Walhasil, di tahun berikutnya album tersebut dirilis ulang melalui payung Roadrunner Records. Sebetulnya mereka bukanlah band hardcore pertama yang telah menjalin kerjasama dengan label raksasa tersebut. Nama-nama seperti Madball dan Biohazard pun pernah bekerjasama dengan label tersebut. Here's a hot take. Saya rasa keputusan turnstyl untuk bergabung dengan Roadrunner adalah hal yang tepat dan patut diapresiasi. Berkat kerjasama tersebut, musik hardcore kini perlahan mulai bergaung kembali di berbagai jenis kuping pendengar musik. Tak berhenti di album pertamanya, turnstyl semakin menancapkan eksistensinya lewat album Sofomornya yang bertajuk Time and Space tahun 2018. Album tersebut dirilis di seluruh dunia pada 23 Februari 2018 di bawah bendera Roadrunner Records. Di Amerika Serikat, Time and Space sempat menembus nomor 1 di tanggal lagu Billboard Hit Secrets Album dan juga merangsak di berbagai tanggal lagu di berbagai belahan dunia. Tentu hal itu merupakan sebuah pencapaian besar untuk sebuah band yang bermain di lingkup ranah musik hardcore. Dari fenomena turnstyl, saya rasa ada garis besar hipotesis yang bisa ditarik untuk lebih dipahami. Kemunculan dan metode permainan turnstyl layaknya seperti meleburkan semua konsep batasan dan parameter sebuah genre musik. Di era seperti hari ini, di mana identitas musik tidak terlalu penting bagi seorang individu, turnstyl dengan gamlang menampilkannya lewat musik dan fashionnya. Bukti paling konkretnya terlihat nyata di album mereka Glow On. Meski mayoritas musiknya masih di ranah hardcore punk atau hardrock, mereka semakin tidak malu-malu untuk memamerkan elemen-elemen musik lain di dalamnya. Untuk pendengar musik hardcore lama, mungkin langkah tersebut bisa dianggap sebagai blasphemy atau hujatan dan menyalahi aturan main musik hardcore. Tapi untuk para pendengar musik hari ini, yang lebih menjunjung tinggi eksplorasi dan kerumitan musik, mungkin apa yang turnstyl mainkan lebih menangkap hati dan simpati mereka. Wait a minute, saya jadi teringat akan album dari reviews yang bertajuk The Shape of Punk to Come tahun 1998. Rasanya glow on milik turnstyl mempunyai nuansa yang sama dengan album tersebut. Sama-sama aneh dan revolusioner di eranya sendiri. Manuver yang dilakukan mereka tuh bisa dibilang jenius, karena orang yang gak dengerin hardcore pun jadi dengerin. Kalau soal musikalitas dan fashion, mereka menunjukkan kalau hardcore tuh gak harus gitu. Ya bisa dibilang pembaharuan yang tepat untuk era sekarang secara persona dan materi musik. Ada poin yang menarik bagi saya tentang fashion hardcore yang gak perlu gitu. Penampilan maskulin yang sering digunakan oleh para pelaku terdahulu ternyata membekas hingga sampai saat ini. Pilihan fashion para personal turnstyl yang seringkali dinilai lebih tepat untuk ranah hip hop, nyatanya terus menjadi bahasan di ruang lingkup musik hardcore itu sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir, memangnya salah ya kalau memilih untuk berpenampilan seperti itu. Bukankah hardcore punk adalah kancah yang menjunjung tinggi perbedaan setiap orang di dalamnya? Atau bukankah jargon United S1 seringkali disuarakan oleh banyak orang di dalamnya? Hmm, lalu mengapa banyak orang masih menyukai Shelter, band yang dibentuk oleh Ray Kepo dari Youth of Today dengan estetik spiritual ala Hari Krishna yang kental, meski mereka memainkan musik dan mempunyai estetik visual yang berbeda? Dengan konteks tersebut, saya rasa turnstyl pun mempunyai hak untuk menjadi berbeda, dan mewakili estetik untuk zaman sekarang, which is alright man. Bisa dibilang turnstyl ciamik band nikmat. Ketika di tahun 2010-an band-band hardcore banyak yang memainkan gaya beatdown dan youth grow, mereka lebih cerdas dalam meracik musiknya. Mereka bisa menggabungkan karakter band-band hardcore punk dari era 80-an sampai 90-an, macam Bad Brains, Snapcase, Bestie Boys atau D.R.I. Tapi mereka iringi dengan sedikit sentuhan dan dipadukan dengan sampling-sampling lagu kuno, itulah turnstyl. Ketika membahas perihal fashion yang dikenakan oleh turnstyl, fashion yang mereka terapkan di kesarian dan gigsnya, sepertinya muncul dari kedekatan mereka dengan salah satu brand skateboard, yaitu Carpet Company, yang juga menghasilkan kolaborasi produk yang hype. Saya setuju, jika turnstyl secara tidak langsung telah berhasil kembali menjembatani berbagai macam kultur lewat musiknya, terutama fashion. Mungkin stereotip musik hardcore punk yang kesannya tidak peduli akan penampilan, hari ini mulai agak tidak relevan, berkat banyaknya pelaku musik yang sudah lebih mawas akan tampilan kesehariannya. Belum lagi menjemurnya brand-brand streetwear yang secara harga lebih aman di kantong para scene stores, yang semakin memperbesar kesempatan untuk semua golongan orang dari latar belakang musik yang berbeda bisa berpenampilan menarik. Turnstyl menunjukkan bahwa tidak ada salahnya untuk tetap mengikuti zaman tanpa harus menghilangkan keyakinan mereka terhadap karyanya sendiri. Sebetulnya pembahasan polemik macam ini mungkin akan kembali hadir beberapa tahun ke depan, ketika ada band lain yang sosoknya sekuat turnstyl dan memberikan warna baru di suatu kancah musik. Karena pada akhirnya, dialog semacam ini memang akan terus bergulir di sebuah lingkup musik untuk membuktikan bahwa semua pelaku di dalamnya memang punya kepedulian lebih terhadap nilai di dalam musiknya. Oke sekian, saya Capek dan salam rock and roll. Go back it! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax